Musik Rusia serang pembangkit nuklir Ukraina, bencana 10 kali Chernobyl akan terjadi. Rusia makin gencar menyerang Ukraina. Terkini Rusia serang pembangkit nuklir terbesar di Eropa yang ada di Ukraina. Bencana besar 10 kali dari nuklir Chernobyl mengancam. Rusia serang pembangkit nuklir Zaporizhizhiyah di Ukraina. Dalam laporan yang muncul, pembangkit nuklir Zaporizhizhiyah kini membaras setelah saling serang antara pasukan Rusia dan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun memosting video detik-detik Rusia serang pembangkit nuklir Ukraina tersebut loh Presiden Ukraina memosting di akun Instagramnya dan Twitter 10 kali lebih besar dari nuklir Chernobyl nekatnya Rusia ini Bikin Ukraina getar-getir juga Yang diserang itu pembangkit nuklir loh Makanya Kementerian Luar Negeri Ukraina meminta Rusia untuk menahan serangan ke pembangkit nuklir itu loh Bukan tanpa alasan lah Kementerian Ukraina mengatakan jika Rusia terus menyerang pembangkit nuklir itu Maka terjadi bencana besar yang 10 kali lebih besar dibanding bencana nuklir Chernobyl Ya iyalah Ukraina khawatir gitu Pembangkit nuklir Zaporizhizhya itu adalah pembangkit nuklir terbesar di benua biru Dilaporkan Instagram at Real News No Bullshit dampak dari serangan yang menyasar pembangkit nuklir itu Gedung di pembangkit nuklir itu terbakar Pemadam kebakaran tidak bisa masuk mengakses lokasi yang terbakar Presiden AS telepon Presiden Ukraina Nah merespon Rusia yang serang pembangkit nuklir Ukraina Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung telepon Presiden Ukraina Belum diketahui apakah langkah dari Amerika Serikat dengan serangan Rusia ke pembangkit nuklir tersebut Mantan komedian dan sutradara film Ukraina jadi target nomor 1 Rusia Menurut laporan CBS News Otoritas Ukraina telah mengabarkan insiden ini ke Internasional Atomic Energy and Galaxy Sejauh laporan Ukraina belum ada perubahan tingkat radiasi di pembangkit nuklir Zaporizhizyna Sedangkan narasi yang dimainkan The Associated Press sebaliknya Kantor berita itu mengabarkan terjadi perubahan radiasi nuklir di pembangkit tersebut Ternyata dalam pengecetan ulang Klaim tingkat radiasi dari The Associated Press itu haks Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan pasukan Rusia menembak dari semua sisi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhizhya. Pembangkit listrik terbesar di Eropa, hal ini memicu pembangkit nuklir terbakar. Pejabat setempat mengatakan bahwa kebakaran terjadi di pembangkit nuklir karena serangan penembakan tersebut. Rusia harus segera menghentikan tembakan, mengizinkan petugas pemadam kebakaran membangun zona keamanan, tulisnya di Twitter. Laura Rakuot, Direktur Nirlaba Jaringan Nuklir terbuka, sebelumnya mengatakan kepada Radio 4 BBC bahwa perang dapat berdampak pada jaringan listrik Ukraina yang bergantung pada tenaga nuklir. Dia mengatakan, aktivitas militer di sekitar pabrik menimbulkan dua resiko langsung terhadap instalasi nuklir potensi kerusakan pada infrastruktur pabrik dan pembahayakan dan membahayakan personelnya atau kerusakan yang jauh lebih serius yang mempengaruhi kemampuan operasional pabrik yang dapat menyebabkan kehancuran. Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan pihaknya telah melakukan kontak dengan pihak berwenang Ukraina atas laporan penembakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhizhya. Seorang jurubicara pembangkit melalui media sosial meminta agar pasukan Rusia menghentikan tembakan senjata berat. Ada ancaman nyata bahaya nuklir di stasiun energi atom terbesar di Eropa, kata Andri Tuss dalam sebuah video di Telegram. Menurut Aksesiat Press, Tuss mengatakan pembangkit itu diserang langsung dari tembakan Rusia dan petugas pemadam kebakaran tidak dapat mendekati api yang telah berkobar. Dia menambahkan, reaktor yang terbakar itu sedang direnovasi dan saat ini tidak beroperasi. Tetapi mengandung bahan bakar nuklir, Zaporizhizhya dilaporkan menyumbang sekitar 25% dari kekuatan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!